Yang pertama, saya sebagai Ketua Partai di Kabupaten Bua Lebo tentunya ada perintah-perintah khusus dari partai untuk koordinasi ke DPP. Tentunya karena kita juga sebagai pengusaha di daerah, tentunya juga kedatangan kami juga banyak melakukan kunjungan bisnis. Ibu Kota Negara ke Jakarta, ketemu dengan beberapa investor yang punya niat baik untuk membangun dan investasikan di Kabupaten Bua Lebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun Fakta, Jangan Gosip. Edisi Kamis ya, 26 Januari 2022. Bang Jago saat ini bersama Ketua DPCP 3 Kabupaten Bua Lebo. Bang Abdillah Al-Hasni. Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum bang Jago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya, sehat selalu Bang Jago. Alhamdulillah. Jadi, gimana kabar ini? Ya, Alhamdulillah. Ketemu dengan Bang Jago, saya tambah sehat. Alhamdulillah kabar hari ini fine, bagus. Ya, seperti yang Bang Jago lihat. Jadi gini. Saya senang. Alhamdulillah. Jadi gini, Bang Abdillah. Nah, jadi ini Bang Jago sebenarnya dari kemarin-kemarin ingin podcast ya. Iya, iya, iya. Bersama Bang Abdillah. Karena selain Ketua DPC ya, Ketua Partai yang ada di Bua Lebo, dan juga pengusaha. Iya. Akhirnya bisa ketemu di Jakarta. Iya, itulah. Jadi saat ini ya, Bang Jago bersama Ketua ya, ini kanda, kalau dibilang kanda Abdillah ya, bisa dibilang juga Bang Abdillah. Jadi Bang Abdillah gini, ini kan Bang Jago mau tanya, ini maksud kedatangan di Jakarta ini dalam ke atas. Oke, yang pertama, saya sebagai ketua partai di Kabupaten Bua Lebo tentunya ada perintah-perintah khusus dari partai untuk koordinasi. Siap. Ke DPP gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya, dan juga masih ada hal-hal lain yang tentunya karena kita juga sebagai pengusaha di daerah, tentunya juga kedatangan kami juga banyak melakukan kunjungan bisnis. Siap. Nah, ibu kota negara ke Jakarta, ketemu dengan beberapa investor yang punya niat baik untuk membangun dan investasikan di Kabupaten Bua Lebo. Luar biasa, jadi kedatangan ini untuk melobby ya, bahwa mendatangkan investor di wilayah Gorontalo, terutama Bua Lebo ya. Terutama Bua Lebo. Luar biasa. Nah, jadi gini, jadi kita santai ya, ini Bang Jago santai, sambil kita, ini ngopi ya, ini Bang Jago lagi ngopi. Iya. Oh iya, mari kita ngopi dulu. Nah, jadi kita ngopi ya. Oke, santai. Jadi, ini Bang Abdillah ini kan sudah lama ya, Bang Jago kenal juga, mengenai Kisru, yang ada di dalam subuh P3. Ini kalau Bua Lebo saya lihat aman-aman juga, Bang Jago lihat aman. Jadi ada nggak penjelasan dari itu? Jadi begini. Sebenarnya kalau di kita, khususnya di P3 Kabupaten Bua Lebo yang saya diberikan ke mandat hari ini, Iya. Eh, kami sedikit pun tidak terpengaruh oleh Kisru yang terjadi, baik secara nasional, maupun di Provinsi Gorontalo. Siap. Kami hanya fokus saja pada mengkonsolidasikan partai, dari tingkat TPC sampai ke tingkat PHJ, bahkan sampai ke desa. Sebenarnya kalau sedikit saya menginformasikan, mengenai Kisru, problem yang terjadi di tingkat DPC kota, sebenarnya hal kecil saja ini hanyalah miskomunikasi sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana DPC kota dan DPC itu melakukan komunikasi ke tingkat DPP. Nah ini komunikasi yang terputus ini, tapi saya melihat dengan Kisru ini insya Allah akan membawa P3 menjadi besar di Provinsi Gorontalo. Iya. Kenapa? Karena P3 itu yang mendewasakan P3 itu problem. Problem ya, betul. Kalau nggak ada problem, nggak bakalan... Iya, P3 itu memang kenapa setiap menghadapi pemilu, setiap problem. Nah, itu problem adalah bagian dari rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Iya, siap. Karena kenapa? Karena P3 inilah partai satu-satunya di Republik Indonesia yang masih berasaskan Islam. Betul. Sehingga... Kaabah kan? Kaabah itu. Itu disitulah ujian Allah. Siap. Bagaimana kita apa, bagaimana kemudian kita menjalani ujian ini dengan baik. Siap. Dan insya Allah kita akan lolos. Tapi gini, ini masuk dalam ranah ini ya, untuk wilayah Mualemu juga. Ini kan Bang Abdillah juga kan sebagai ketua. Untuk target P3 ke depan, Pilek 2024, itu seperti apa? Coba dijelaskan. Iya, ini yang menarik. Eh, semua teman-teman, pimpinan partai yang ada di Kabupaten Mualemo, dan tidak terkecuali saya hari ini yang mendapatkan kepercayaan sebagai ketua, tentunya punya impian. Betul. Dan punya target. Siap. Siapapun dia. Berbicara persoalan target P3 untuk Kabupaten Mualemo, saya telah mengkonsolidasikan dan membentuk pengurus Ranting, eh pengurus PAC, pengurus Ranting. Iya. Dan hari ini kami telah membuka pendaftaran untuk bacaleg di tingkat Kabupaten, dan melihat animo dan melihat respon para tokoh-tokoh itu. Tokoh-tokoh lokal, bongsaha, para pensiunan ASN, dan ada kepala-kepala desa yang aktif, kemudian mantan-mantan kepala desa. Ya. Yang semuanya itu menurut, menurut pengamatan saya, mereka ini adalah potensi. Betul. Dan Alhamdulillah P3 adalah salah satu partai yang membuka kepada seluruh stakeholder itu untuk siap untuk menerima pendaftaran mereka, dan kemudian akan kami godok. Betul. Untuk digembleng pada tahapan-tahapan memasuki bakal calon, dan sampai pada penetapan calon tetap. Nah, dengan berdasarkan itu, maka muncullah sebuah target. Target kami di Kabupaten Mualemo melihat dinamika politik yang terlalu dinamis. Siap. Maka hari ini kami juga berpikir, ingin seperti partai-partai lain. Iya. Ingin bagaimana P3 itu bisa mendapatkan pimpinan di Kabupaten Mualemo. Nah, sederhananya kalau untuk wilayah Kabupaten Mualemo, mendapatkan empat kursi sampai lima kursi itu sudah dapat begini. Tapi untuk Satin gimana? Maka target P3 hari ini bisa mendapatkan empat sampai lima kursi. Untuk Satin ya? Iya. Jadi yang duduk saat ini? Yang saat ini kami baru memiliki dua kursi. Dua kursi ya? Iya. Nah, untuk menghadapi 2024 dengan tadi dibukanya pendaftaran begitu sistematis, konsolidasinya, kemudian pendaftaran yang kami terbuka untuk umum, karena ada persentase. Di P3 itu ada persentase, ada 70% adalah struktur, dan 30% adalah non-struktur. Non-struktur. Nah, non-struktur itu kemudian bermacam-macam dari semua kalangan. Ada pengusaha. Ya. Ya. Ini bro. Ini bang jago ya. Ini persoalan politik ya. Ini sudah masuk tahun politikan. Jadi sudah sewaktunya bang jago mengulas ya, mengupas tuntas bersama ketua DPC P3 Kabupaten Bualem. Yang kini, kalau dibilang bang jago ya, sebagai pengusaha juga. Pengusaha sukses ya. Karena berada di ibu kota ya, dalam menjalankan tugas negara. Ini bro, setelah bang jago diskusi santai ya. Jadi makasih nih ketua sudah meluangkan waktu bang jago ketemu dengan ketua di salah satu tempat ya. Tapi, ya, sangat menegah juga ini. Ini merupakan podcast bang jago pertama kali bersama ketua DPC P3 Kabupaten Bualem. Karena saat ini lagi menjalankan tugas negara demi daerah Kabupaten Bualem. Bagaimana bisa berkembang besar ya. Jadi makasih ketua. Oke, terima kasih bang jago sampai jumpa lagi. Bang jago top. Oke, makasih ketua. Jadi bro, setelah bang jago diskusi santai bersama ketua ya. Maka bang jago ingin akhir. Bersama bang jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.